Subhanallah Alhamdulillah 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 Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Baik untuk jamaah yang baru bergabung hari ini Kita sedang membahas tema Ibu Maafkan aku Masya Allah Aduh jamaah saya ngos-ngosan nih Tadi abis dikejar-kejar sama Ustadz Maulana Kayaknya ada yang salah tadi sama pertanyaan saya Kuampusaku ahlikun nara Itu harus ditarapkan di islam itu indah Diri dan keluarga mikdat itu Sudah bagian dari keluarga islam itu indah Tapi kalau mikdatnya sendiri tidak melakukan seperti itu Kenapa kita pintar mencerami orang jauh Sementara orang dekat saja Nah makanya nih karena saya pengen tahu nih Saya mau tanya deh Ustadz Maulana Saya minta maaf tadi sebelumnya ya Benar gak sih bentuk sikap anak tanpa sadar Menyakiti bahkan itu memberi beban Pada orang tua itu dengan cara Menitipkan anak kita Atau istilahnya cucunya lah gitu ke orang tuanya Tapi kan bukannya neneknya Atau orang tua kita tuh senang ya Kalau misalnya main sama anak kita gitu Ngurusin Main kalau lebaran Oh gitu ya Kalau di titipin gimana tuh Nah ini mohon penjelasannya Soalnya saya pernah kayak gitu Ustadz mohon penjelasannya Guru silahkan Untung ada Habib ya Jadi menenangkan saya Habib izin Baik Bismillahirrahmanirrahim Saya harus sampaikan kepada semuanya Tanpa disadari Kita sudah menyusahkan orang tua Sejak kecil kita yang dibesarkan Ketika kita sudah punya anak Orang tua belum pensiun Ini ngerawat lagi anak kita Ketika mungkin kita masih kecil Orang tua kita tenangannya masih kuat Masih muda Ketika dia sudah punya cucu Lalu cucu yang mau dirawat Itu luar biasa Saya emosi begini karena saya tahu gak Saya kepikiran dengan itu ada Cucu yang menendang neneknya Yang lagi jemur pakaian Itu Saya dapat informasi bahwa itu ada cucunya Rasanya banget itu anak Sabar 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 ustad sabar Karena kenapa Ini aduh ya Allah Arusnya engkau berbakti kepadanya Justru engkau nurhaka kepadanya Arusnya engkau menyenangkan dia Kenapa kau susahkan Ingat Prinsip menitipkan anak kepada orang tua Bukan menitip Tapi menjadikan anak adalah bahan iburan buat orang tua Kebahagiaan buat orang tua Makanya Kalau mau menitipkan Bukan menitipkan sebenarnya Ketika orang tua mau sama cucunya Kasih Kasih Tapi jangan cucu yang dikasih Sekaligus pengasuhnya Bibiknya Baby sisternya Baby sisternya Benar kan? Benar Masa Inggrisnya? Baby sister Baby sister Ya gak pake eset Baby sister Betul baby sister Sister jadinya Saudara Gak apa-apa Baby sister Harus diikutkan Jadi Bayangkan Itu Ibu Mau tidur siang Ada lagi cucunya yang ganggu Nah untungnya ibu saya Sudah berkata Saya ini sudah mengalahirkan banyak anak Membesarkan banyak anak Saya tidak mau pelihara cucu Itu ibu saya tuh Jadi Aman kita semua Cuma ya Mertua saya tuh kasihan banget Satu tahun merawat Anak-anak saya Sebenarnya saya Tapi kan dia mau Tapi untungnya Alhamdulillah bisa Kok curhat lagi saya Mohon izin Pertanyaannya Jamaha Kalau mau ditip Kasih uang Nah itu Kalau mau ditip Bukan saja uang Pengasuhnya sekalian Betul Yang mandiin bukan neneknya Kan itu repot itu Iya betul Saya mungkin sampai sekarang Tidak akan melakukan itu Kepada anak wajah Yang mau menjebokin Kepada cucu Ya Allah Tetap ya Ingat Kalaupun mau nitip Ada tiga syarat Satu Tidak ada menyusahkan Jangan pernah menyusahkan Ingat ya Siapapun Yang kedua Memuliakan Sekali lagi Memuliakan Jadi Nenek itu Merasa bangga Kalau dia jalan Sama cucunya Itu merasa mulia itu Ini cucuku Apalagi kalau penirmanah dia Hadirkan Hadirkan Jadi Kalaupun Anda menitipkan Kepada orang tua Atau neneknya Tidak menyusahkan Memuliakan Dan yang ketiga Harus Dalam rangka Membahagiakan Karena ingat ya Kadang-kadang anak Tidak pernah bertengkar Sama orang tuanya Nanti dia akan bertengkar Ketika dia sudah punya cucu Betul Nanti kau rasa Akan usah sam Karena Semua adalah Cucu pertama Cucu kedua Kalau dari Jihan Cucu kedua Ya Makasar Cucu pertama Bawakan Kak cucuku Rindu Kak Siap-siap Jakarta Makasar Kenapakah kau tidak Pernah bawa cucuku Aduh Mas cucunya dibawa ke mertua Orang tuanya Kenapa kau bawa di mertuamu Kenapa kau tidak bawa ke saya Nalo PR you guys Aduh Saya sudah merasakan itu Sudah merasakan Dibawa ke orang tua Dia marah mertua Betul Kenapa dia sana bermalam dua malam Kenapa saya satu malam Nah Nalo Itu pas aja dia Itu pas aja dia gitu Itu pas aja dia gitu Sampai jumpa.